Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita Triberata 12 Berita hari ini menunggu terlaksesinya pembangunan jebatan yang rusak parah dan viral di sosial media Dan banyak memakan korban, satu orang pria tewas saat melintasi jebatan tersebut Tepatnya di Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipa, Kabupaten Serdang Pedagai, Provinsi Sumatera Utara Akhirnya, masyarakat bersama Muspika Bandar Kalipa berupaya membuat lantai jebatan dari Batang ke Lapa Agar bisa dilewati bagi pengendara dan penjalan kaki untuk sementara Karena mengingat jebatan penghubung Kabupaten Serdang Pedagai dengan Kabupaten Batu Barah sangat vital bagi warga Jenu Amran Sitinjak, Kepala Dusun Podok Panjang mengatakan Bahwa dengan adanya larangan keras ini, kami masyarakat Desa Kayu Besar Mengingat lantai jebatan saat ini terbuat dari Batang Kelapa Dengan suadaya dan bergotong royong masyarakat bersama Muspika Untuk memasang lantai jebatan tersebut Kami di sini mengatakan adanya larangan keras di jebatan ini Karena kami dengan cara membuat jebatan ini dari Batang Kelapa Secara bergotong royong dengan pihak masyarakat dan Muspika Kecamatan Bandar Kalipa Di sini kami mengatakan larangan keras Jika terus dilindas oleh kendaraan roda 6 Maka jembatan yang kami buat secara bergotong royong ini Tidak akan bertahan lama Kami kepada pihak pemerintah provinsi Sumatera Utara Bermohon agar segera membangun jembatan ini Dari Sergai, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!